Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Aliyah ya sekarang aku akan membuat cemilan bolu jadul nah ini bahan-bahannya pertama-tama aku akan membuat olesannya dulu ya Nah ini satu sendok terigu satu sendok margarin satu sendok minyak sayur ini kita aduk terlebih dahulu ini namanya perlu kita aduk rata setelah tercampur rata seperti ini siap untuk dioleskan ke loyang ini loyangnya kita oleskan tipis-tipis ini udah semua kita oles sudah rata ini kita sisihkan dulu sekarang aku siapkan untuk mengayak terigu 150 gram setara dengan 18 sendok 18 sendoknya nggak munjung nggak tipis gini juga sedang kita masukkan ke sini setengah sendok teh baking powder maizena 2 sendok mata makan kita ayak kita ayak untuk memastikan agar tidak ada bahan yang bergerindil setelah selesai ayak ini kita sisihkan terlebih dahulu masukkan 5 butir telur ukuran sedang masukkan 12 sendok gula pasir 1 sendok teh SP sekarang kita mix dengan dengan kecepatan sedang dimix selama 10 menit sampai adonan putih mengental dan berjijak bismillahirrahmanirrahim nah setelah mengental seperti ini kita masukkan terigu yang sudah diayak tadi kita aduk-aduk dulu seperti ini nah setelah ini kita nyalakan mixnya dengan kecepatan rendah ini sudah merata kita gunakan spatula untuk memastikan tidak ada terigu yang belum tercampur kita aduk dulu pakai spatula untuk memastikan terigunya sudah tercampur rata ini udah tercampur rata sekarang kita masukkan kita masukkan mentega yang sudah dicairkan 10 sendok 1,2,3,4,6,7,8,9,10 ini sudah tercampur rata menteganya ini kita ambil 2 sendok makan untuk membuat motif aku campur pakai coklat bubuk 1 sendok kita aduk setelah tercampur rata seperti ini ini kita sisihkan dulu dan siap untuk dituangkan ke loyang setelah ini kita masukkan rataian berikutnya nya pe δια performa ? kita buat motif motifnya sesuai keinginannya nah setelah ini kita hentakan untuk mengeluarkan udara yang terperangkat di dalamnya setelah selesai ini kita siap masukkan ke dalam oven kita oven selama 30 menit atau sesuai dengan ovennya masing-masing ini ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu Nah sekarang kita masukkan dalam oven ya kita tunggu selama 30 menit ya ini udah selesai udah 30 menit sekarang kita angkat Terima kasih telah menonton